Dan inilah bukti dari hasil proses perkara yang membuktikan bahwa saksi korban ini tidak berharga sama sekali di hadapan para bapak polisi dibanding barang-barang yang diperkarakan. Karena keselamatan saksi korbannya ini terabaikan dalam penegakan hukum ini. Dan pengalian proses perkara yang menyakitkan tersebut telah dimulai oleh tindakan pelakunya dengan cara merusak gembok pintu belakang PKP setelah barang bukti dicuri oleh pelakunya dari PKP. Canggih sekali pelakunya mengelabui bapak polisi sahabat rakyat Indonesia yang saya cintai dan yang saya perlukan perlindungannya. Dan bukankah dengan campur tangan bagian oknum petugas dalam membuat rekayasa proses pengalian perkara tersebut telah menyakiti saksi korbannya sampai hari ini? Apabila saksi korban ini dilecehkan masyarakat dan atau kelompok orang, saksi korban ini masih bisa bertahan. Namun hal pelecehan perkara ini telah dilakukan oleh bagian oknum-oknum Kepolisian Polsek Sukawati yang seyokianya melindungi saksi korban, namun justru mengancam dan mempermainkan dengan bukti hasil buku putusan pengadilan negeri kianyar tersebut di atas bersama barang bukti yang masih diamankan di PN tersebut. Dan inilah keluhan dan pertanyaan saksi korban sebagaimana rekaman berikut. Tuhan Yesus, Tuhan mengapa hati hamba ini sangat tidak terima terhadap siapapun yang telah melakukan, Bapak memperkarakan pencurian barang-barang dengan mengadakan penganiayaan terlebih dahulu. Hapak merasa dipakai buat bulan-bulanan, tidak dihargai bahkan dilecehkan. Tuhan, sudah terhadap niayaan oleh kelompok orang, terhadap niayaan dalam perkara, perkara penganiayaan disembunyikan. Dan seolah, di barang-barang tidak ada harganya sama sekali dibanding barang-barang. Tuhan, tolong aku. Aku sangat sengsara, ya Tuhan. Aku sangat menderita dengan semuanya ini. Semua orang aku lihat melacakkan aku. Aku sebagian tak berharga dibanding barang-barang. Sayang, Bapak, tolong aku ini. Apa sesungguhnya motivasi di dalam pencurian alat musik gram? Sehingga begitu banyak permainan-permainan, baik sebelum maupun sesudah adanya perkara di kepolisian. Tuhan, tolonglah aku. Aku minta pelas kasihan-Mu dan sembuhkan aku, Bapak. Sembuhkan aku. Sembuhkan aku, Tuhan. Sembuhkan aku, Tuhan. Tuhan, tolong aku minta pelas kasihan-Mu dan sembuhkan aku. Kalau hak orang dibelakkan di hadapan yang mahat tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang mahat tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Bagaimana aku melihat orang, aku diancam polisi Awas ibu, kalau kejadian disini tidak ibu laporkan ke kantor polisi Kebakar tempat ini, itu kan di depanmu Kenapa kau biarkan saja aku perempuan ini Aku bisa berbuat apa kalau aku jadi jotos punya orang Oh, kan kemarin gak ada yang jotos Waktu itu, gak ada di jotos kan terdiri di jepangmu Di galeri itu, kenapa kok polisi ngancam aku kok biarkan saja Kamu ingat gak aku maju hari ketika aku Dan pendapat saksi korban ini, bahwa sekalipun saksi korban ini habis semua aset usaha Dan tidak bisa bekerja lagi dan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban dalam mempertahankan usahanya Dan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan anak-anak saya di Bali Karena terancam keselamatan jiwa raga dan usahanya Tetaplah perkara ini akan diproses dengan liku-liku Lagi apabila saya tidak mengadukan ke Bapak Presiden dan Bapak Kapolri Bagaimana surat pribadi yang saya sampaikan ini Mengapa saksi korban ini menyampaikan hal ini Dan ragu tentang kepastian proses ini Karena saya menduga bahwa Polda Bali yang sudah saya adukan per masalah ini Yang telah menerima pengaduan dan yang telah menerima laporan polisi selama satu tahun ini Belum terlihat menangkap pelakunya Dan bahkan saksi korban ini telah menunggu dengan setia dan mendiamkan diri Seperti seorang yang disapih dekat ibunya Mempercayakan semuanya kepada Polda Bali Dengan telah menyerahkan semua bukti-bukti Namun sampai sekarang ini Saya belum melihat tindak lanjut yang tegas dari Polda Bali Ada apa keengganan Polda Bali terhadap perkara ini untuk menindak para pelakunya Atau ada apa yang ditutupi oleh Polsek Sukawati Demikianlah saksi korban ini Memohon belas kasihan Bapak Kapolri pelindung kami Bukankah permainan dan rekayasa perkara adalah suatu tindak kejahatan tersembunyi yang ada di Pulau Bali Yang apabila tidak segera ditangani maka akan menjadikan Pulau Bali semakin tidak aman Dan akan menambah saksi korban yang nasibnya sama sebagaimana nasib saksi korban Esther Pasri Alimentari ini Dengan kesaksian saya selaku saksi korban ini Semoga menjadi kehati-hatian semua pihak Agar berhati-hati dalam melaporkan tindak kejahatan yang terjadi Dan dalam mengikuti proses perkara kepolisian Karena kalau tidak hati-hati Saksi bisa menjadi terdakwah Dan saksi korban bisa menjadi terpenjara Dan lain sebagainya Ngeri sekali bukan? Delek-delek yang dibuat-buat untuk mencelakai orang yang tidak memahami hukum Tetapi Tuhan yang maha tinggi berbelas kasihan kepada saksi korban ini Makanya saksi korban ini tidak dibiarkan datang ke TKP saat kejadian pencurian Dan saksi korban ini tidak dibiarkan terjebak dalam kepolisian Dan tidak dibiarkan terjebak dalam pengadilan negeri kianyar Oleh karena terdakwah telah mencabut kuasa hukumnya yang diduga hendak menjebak saksi korbannya ini Bahkan orang tuanya sendiri yang diduga hendak merekayasa dan menjebak saksi korban Untuk menyuap hakim telah gagal Dan ini adalah bukti rekaman yang saya simpan bersama saksi Yang selalu setia menemani saya Bagaimana kuasa hukum terdakwah Diduga hendak merekayasa dan menjebak saksi korbannya ini Yang telah mempersiapkan diri yang diduga telah berkonspirasi dengan Bapak Jaksanya Melalui cuplikan rekaman yang saya lampirkan berikut ini Ada satu yang hilang dari negeriku Tersebut terjangkau Sering bersatu Semua orang yang bahan-bahan dari bangsa ku Ini bukan kita yang hitungannya kita Beba Ya gak apa-apa ada persidangan Kita seperti itu Beba Tetapi jasa masih balik Khususnya jasa tanding Enggak Maksudnya itu loh Lagung itu kan udah memberikan kuasa Bapak udah kan bikin perjanjian gitu loh Tapi kan kok masih panjang gitu loh Kan Makanya itu ada aturan hukum Kita kan tidak mau pakai aturan sendiri Kan begitu ibu bapak Apa itu Perjanjian yang dibuat antara ibu dengan aku Antara perjanjian sama pihak Ini negeri yang digamakan Keperdataan Iya kan Bapak yang membuat Betul Itu perjanjian keperdataan Sedangkan peristiwa yang ibu laporkan adalah peristiwa pencurian Inilah peristiwa pencurian Tapi kan Tapi kan ini Aku dari tadinya Enggak pernah melaporkan peristiwa itu Aku kan cuman Biar berhenti aja Ibu kong Gak mungkin Aku pinta aku Loh ya karena itu kan Kenapa Polisi itu kok Membawa barang-barang Kalau enggak diakui Oh memang barangnya kita Saya tanya Barang itu barang yang apa Oh Ya udah gini aja Ya kan Anu suruh ngomong yang penting Apa adanya kan Pak ya Makanya kan saya bilang kepada ibu Kalau ibu akan Akan membuka di peristiwa Bukan di peristiwa Bukan di peristiwa Bukan di peristiwa Bukan di peristiwa Konsepannya Masih jadi panjang Kita mau panjang Atau mau pendek Ya maunya bebas Stop gitu loh Pak Makanya kan kalau ibu mau bebas Kan sudah kasih tau Ibu sampaikan aja Apa adanya di peristiwa Tuntutannya nanti berapa bulan Begitu putuskan Seluruh Pak ibu Maksudnya apa adanya Yang gimana Kan ibu sesuai BAP Oh gitu Oh gitu ya Itu yang bisa disampaikan Kalau ibu justru berbeda Keterangan ibu di peristiwa dengan BAP Ibu akan dilaporkan jasa Ibu semua melaporkan seperti Sekarang keterangan seperti ini Maka ibu akan dilaporkan jasa Memberikan keterangan Keterangan ibu di peristiwa Malah jika ibu lebih kapan Oh Gitu Jadi saran saya kepada ibu Sampaikan apa adanya Dari DAP Jadi saya akan bantu disitu nanti Saya akan tukul Atau DGAP Untuk kalau ibu menyimpang disitu Jasa nanti berapa Masalahnya yang menutupnya jasa bu Ibu telah order aku Kepengadilaga Polisi Peristiwa pencurian Atau peristiwa pemupulan Aslinya dulu kan saya kanda lapor Yang lari ke sana kan Karena saya ditolong Dan itu untuk menghentikan Nah itu kan Semua kan karena Disuruh polisi Ibu juga melaporkan Adanya pencurian Ibu telah mentadatangani Berita acara Melandatangani laporkan Polisi tentang pencurian Yang saya pasir seperti itu Oh gitu Tapi kan setelah saya Dianyaya Aku kan cuman Biar berhenti aja Dibukul Gak mungkin Aku pinta abu Loh ya karena Itu kan Kenapa Polisi itu Membawa barang-barang Kalau gak diakui Memang barangnya kita Ya udah gini aja Kan anu suruh ngomong Yang penting apa adanya kan pak ya Makanya kan saya bilang kepada ibu Kalau ibu akan Akan membuka di persidangan Buka di persidangan Bukan di persidangan Masalah Kosesnya Masih jadi panjang Kita mau panjang Atau mau pendek Ya maunya bebas Stop gitu loh pak Makanya kan kalau ibu mau bebas Kan sudah kasih tau Ibu sampaikan aja Apa ada di persidangan Tuntutannya nanti berapa bulan Begitu putuskan Terus pak ibu Maksudnya apa adanya Yang gimana Kan ibu sesuai di AP Oh gitu Oh gitu ya Itu yang bisa disampaikan Kalau ibu justru berbeda Keterangan ibu di persidangan Dengan BAP Ibu akan dilaporkan jasa Ibu juga melaporkan seperti Sekarang keterangan seperti ini Maka ibu akan dilaporkan jasa Memberikan keterangan 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 Malah jika itu yang ditahan Demikanlah pengalaman pedih Saksi korban ini Saya sampaikan kepada Para penegak hukum Agar dapat memberikan Sumbang seh dukungan Bagi saksi korban Yang menantikan belas kasihan Polda Bali Menolong saya Untuk segera terungkapnya Motivasi tindak kejahatannya Dan menemukan Para pelakunya Yang diduga telah Berkonspirasi dengan Oknum Polsek Sukawati Sebagaimana bukti Bahwa seluruh penegak hukum Dari Polsek Sukawati Kejaksaan Negeri Hingga pengadilan negeri Seolah-olah dimiliki Seolah-olah dimiliki oleh Keluarga terdakwa Dan saksi korban ini Sekalipun punya pengacara Justru pengacara Saya pun terkesan Tidak berdaya Menolak rekayasa Yang dilakukan Dalam penegak hukum ini Masihkah Polda Bali Tetap membiarkan Sebagaimana Tindakan liku-liku Proses perkara Oleh bagian Polsek Sukawati Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Gianyar Bali Terulang bagi Saksi korbannya Ini lagi Bukankah Tindak pidananya Adalah tentang Pencurian dengan Pemberatan Dan sekarang Yang perlu dicari Adalah siapa Yang melakukan Perbuatan tersebut Melalui barang bukti Yang masih diamankan Di pengadilan negeri Yang sudah Saya rekomendasikan Untuk diserah terimakan Ke Polda Bali Pada tanggal 3 Desember 2012 yang lalu Dan bagaimana Cara menemukan Pelakunya Kalau bukan Melalui terlapor Yang diduka Mengetahui Bagaimana Barang bukti tersebut Kemudian Pindah ke mobil APB DK1311F Barna Silver Yang kemudian Oleh pelakunya Yang telah keluar Dari Pelubungin Den Pasar Pada pukul 02 Awita Tanggal 24 September 2011 Atas tindakan Terlapor Yang memasuki Pekarangan orang lain Tanpa izin pemiliknya Dengan cara Menunjuk mobil tersebut Dari balik Pintu gerbang Kudang desain Untuk Diperbolehkan Memasuki pintu Gerbang Gudang desain Untuk mendapatkan Pengemudinya Yang kemudian Pengemudi tersebut Yang menjadi Pelaku pencurian Dalam buku putusan PN Nomor 09 PID B Karing 2012 Karing PN KIR Tersebut PEN KORS 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 Selamat menikmati Selamat menikmati